Sehingga kalau hari ini orang-orang yang masih mengatakan Pak Jokowi kan Pasti ada pembisiknya Gak ada, tak jamin 100% P3 hanya selamat kalau 20-24 mendukung Anies Artinya kalau mendukung selain Anies Pasti gak selamat Jadi kalau mau dapet 100 ribu suara Buang 300 ribu amplop, kira-kira begitu Jadi kalau mau dapet 50 ribu Buang 150 ribu amplop Dua kali periode menjadi wali kota Satu periode menjadi gubernur Dua periode menjadi presiden Dua periode menjadi wali kota untuk mas Gibran Dan mas Bobby Tujuh jabatan Pak Jokowi Udah itu makom raja, makom politisi Pak komnya udah gimana Itu sudah Ya'lu walayu'la'alai Sudah paling tinggi gak ada yang lebih tinggi lagi Guru besar ini ya Pak Guru besar politik Itu Pak Jokowi Guru besar ilmu politik mungkin banyak Tapi guru besar politik Pak Jokowi Udah paling sabar Iya kan Paling good listener Pak Jokowi itu Good learner Bahkan fast learner Pantes presiden Pantes presiden Nisu remanda nih Gus Iya Kenapa Mantap Metafornya Guru besar ilmu politik itu Banyak Tapi guru besar politik itu Pak Jokowi Iya Coba lihat Betapa Anda bayangkan Seorang Pak Jokowi Yang baru Satu periode Lebih Satu dua tahun Menjadi wali kota Bisa menyalip Semua ketua umum Partai politik Dan para senior partai politik Itu gak ada lagi Kecuali jago Sehingga kalau hari ini Orang ada yang masih mengatakan Pak Jokowi kan Pasti ada pembisiknya Gak ada Pak Jamin Seratus persen Iya beliau ini pembisiknya dulu Dulu Iya Sekarang Sekarang Tetap Oh gitu mas Jadi ada aktor intelektual di belakang Ada Yang menggerap bahwa Pak Jokowi adalah Wayang-wayang Sekedar boneka Kalau di tempo Sering itu Pak Luhut Katanya kan Saya pernah diceritakan Pak Luhut begini Bumega kan Bumega Kau tau Ketika aku mau digeser dari Menko Pol Hukam Menjadi Menko Marves Seharian aku dampingin Pak Jokowi Dari pagi Sampai dengan mendarat Lagi di Jakarta Setengah tujuh sore Itu acara di Akmil Darat Acara di TNI AU Wisudah-wisudah di Makayasa itu Gak ada sepatah kata pun Dari Pak Jokowi Sampai rumah Tiba-tiba setengah sepuluh beliau telpon Pak Luhut bisa ke istana Setengah sepuluh malam Setengah sepuluh malam Ke istana Kemudian aku diomongin Pak Luhut Besok saya lantik sebagai Menko Marves Kau bayangkan Apa gagetnya aku Lantas kau bilang aku sekarang ini pembisik Jokowi Dari mana? Itu menurut saya metafor yang paling tegas Dan menurut saya menunjukkan memang Pak Jokowi Tidak ada di kontrol Tidak ada di kontrol Waktu itu Bu Kofifah dan Pak D Urutan teratas Head to head Putaran kedua Masuk putaran kedua Bu Kofifah Setahu saya Wakilnya siapa maksud? Waktu itu Saya ingat Mujiono Karena semboyanya Kaji mantep Kofifah Mujiono Mantep gitu Nah Waktu itu Pak Mujiono ini Tentara Terus Bu Kofifah Soan kepada Bu Mega Untuk putaran kedua Kan calonnya PDIP kalah Minta dukungan Untuk putaran kedua Dukungan diberikan Dengan syarat Kalau Bu Mega maju Sebagai capres tahun 2009 Bu Kofifah harus dukung Bu Mega Gitu Janji itu disampaikan Lantas kemudian Terjadilah yang terjadi Bu Kofifah mengiakan Bu Kofifah mengiakan Kemudian kalahkan Bu Kofifah Meskipun Banyak kecurangan pada waktu itu Saya tahu persis Tapi karena tidak ada putaran Pilkada yang ketiga Satu-satunya pilkada yang putaran ketiga itu Hanya pilkada Jawa Timur Tapi bukan yang 2008 2008 2008 Satu-satunya pilkada yang sampai 3 putaran Karena waktu itu syarat menang Itu harus 50% Kalau sekarang kan terbanyak Waktu itu syarat menang itu Kalau Nggak sampai 50% Ya harus 50% Maka harus sampai dengan putaran keberapapun Tapi setelah putaran ketiga Yang dilakukan hanya di 4 atau 6 kabupaten Ternyata kecurangan luar biasa Mau dibawa ke MK sudah Nggak ada lagi MK pada waktu itu sudah Nggak mungkin lah Kota MK aja Lupa saya waktu itu Bukan Pak Mahfud ya Jangan-jangan ya Saya lupa Saya lupa Jujur saya lupa Pak Mahfud mas Terus setelah itu Khofifah Di Pilpres 2009 Ternyata Tidak melakukan itu Dia dukung Pak JK Secara terbuka Ya karena suaminya kan orang Makassar Gitu Suami Khofifah itu Kan Khofifah Indar Parawansa Indar Parawansa Almarhum ini kan orang Makassar Nah itu rasanya Yang kemudian Belakangan saya dengar Menjadikan catatan Untuk Ibu Ibu itu kan orang yang Sangat Apa ya Orang Jawa bilang Titen Titen itu apa ya Marking Gitu ya Bukan dendam Marking Menandai Menandai Oh ternyata begini Itulah yang Menurut saya Membuat hari ini Saya tidak pernah dengar Nama Khofifah Beredar lingkungan Tuku Umar Bahasa saya kan begitu tadi Ya 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 Karena marking lama Betul Apa pertimbangan Presiden Memutuskan Tidak jadi maf Yang diungkapkan Kepada ketemu-ketemu partai Itu saya kaget Dia menanyakan Sepertinya yang kaget Hanya Mas Romi Iya Pak Secaimin Nyeletuk sponsor nih Pak Oke kalau gitu Saya tanya sekali lagi Saya tanya gitu Saya tanya Kepada ketemu partai politik ya Pada bapak ketua umum gitu Pak Surya Bagaimana pendapat Pak Surya Kalau saya mengambil Mahfud MD Sebagai wakil Presiden saya Tegas jawaban Pak Surya Mahfud MD adalah Ketua tim sukses Prabowo tahun 2014 Empat tahun ini Tidak ada keringatnya Untuk kita Alasan apa Kita mencalonkan dia Sebagai wapres Itu Tegas Pak Surya Pak Erlangga Mahfud MD Adalah orang Yang mengusulkan Pembubaran Golkar tahun 98 Saya mendapat pesan dari Para senior Kalau bapak tetap mencalonkan Mahfud MD Golkar akan menarik diri Dari Pencalonan Bapak Clear Seperti informasi Yang kemudian saya dapat Belakangan Cak Imin Sikap PKB Sikap PBNU Pak Sampai hari ini Mahfud Tidak dianggap Sebagai orang NU Oleh PBNU Jadi PKB Tidak bisa menerima Mahfud MD Sudah Udah tiga yang nolak Udah tegas kan P3 masih sama Dengan usulan Hari Selasa kemarin Masih sama Pak Oke Bapak-bapak sekalian Bagaimana kalau Kiamak Ruf Amin Yang saya pilih Sebagai calon wakil presiden saya Pak Surya setuju Setuju Pak Erlangga setuju Setuju Cak Imin Setuju Saya gak perlu tanya Pendapat P3 Selesai Langsung pencet Net Mas Pratik Tolong hubungi Kiamak Ruf Amin Beliau sudah dipilih Oleh para ketua umum Sebagai calon wakil presiden saya Baik Pak Dan jangan lupa Suruh ngukur Jas Sudah kemarin Pak Loh Kok kemarin Memangnya disuruh apa Suruh baca doa Pak Besok Oh kalau gitu Jadi wakil presiden Dan baca doa Dan itu yang terjadi Di gedung juang Hari Jumat pagi Bukalah Google Dengan jas baru Yang baru diukur Iya Begitu Tapi Oke Jadi menolak Baca doa Jadi cowok pres ya Iya mantap Irmang Itulah berkahnya orang alim Iya garis tangan ya Berarti gue waktu itu baca Suruh baca doanya Tapi garis tangan tidak akan mungkin tanpa tanda tangan Iya betul Iya Nah apa pada waktu itu saya katakan tanda tangan Ketika kemudian Kutus Kami para ketua umum duluan Menuju ke pelataran menteng Saya langsung telpon ke ma'ruf Selamat ya Menuju ke pelataran menteng Sampai sana Itu Nama yang ada Di lantai dua Tempat pertemuan terbatas Presiden dengan para ketua umum sekjen Karena kan harus tanda tangan ketua umum sekjen Untuk pencalonan presiden Itu masih nama Jokowi Mahfud MD Saya masih ingat betul itu yang ngambil Mas Pram Mas Pramona Anung Untuk merevisi itu ya Gak lama Pak Pratik dateng Diganti Jokowi Mahfud Amin Karena saya Masih muda Tukang selinep sana-sini kan Saya lihat Loh mas Terus rasa rame-rame Itu saya masih ingat betul itu Yang ngomong rasa rame-rame coba Mas Pram Tapi Namanya sedekat itu Iya Iya Dan iya Jadi ya Kalau tadi Pak Mahfud bilang Saya tahu dari presiden Saya A1 Kalau Pak Mahfud nyiapkan juga Di Jogja itu syukuran Kalau Pak Mahfud sudah menyiapkan syukuran juga Dan buat saya ya Hal yang wajar kan Orang udah sedekat itu Maksudnya Dekat bukan dalam artian dekat dengan Pak Jokowi Very close Momennya itu kan sangat Tapi kenapa pada faktanya Tiga ketua umum Pak Surya Pak Erlangga Dan Cak Imin yang kemudian secara tegas menolak Pak Mahfud Tapi kenapa yang tertuduh itu Romy Apakah hanya karena Press conference Anda Atau Ya karena yang press conference kan saya Iya tapi kan akhirnya Anda juga dibawa-bawa Menjadi salah satu yang Apa Kalau mau makan itu di Dihalangi gitu Ibaratnya kita udah sampai Ya itulah naifnya Pak Mahfud Oh saya masih ingat kok Di Dharma Bangsa itu beliau ngambil sendok Ketika saya ketemu Pak Mahfud Kepat Saya memastikan Pak Mahfud sebagai wapres Tugas saya mengusulkan Dan sudah saya lakukan Yang kedua Apa peran Romy Ketua umum yang paling muda Bukan partai besar Bisa meyakinkan presiden Dan seluruh ketua umum partai yang lain Yang ketiga Kapan Saya mengatakan Pak Mahfud itu bohong Ah sudah 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 Gak usah diperpanjang Saya ini manusia Tapi sebagai manusia Saya orang tua Sebagai manusia Saya hidup lebih lama daripada Anda Eh sebagai orang tua Saya hidup lebih lama daripada Anda Setidaknya pengalaman saya Lebih panjang daripada Anda Tapi sebagai manusia saya bisa marah Dia ambil sendok Ibarat saya mau makan Yang namplek itu Anda Namplek itu apa? Namplek itu apa? Namplek itu mukul Mukul sendok Oh di Loh 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 Bagaimana ceritanya? Kok bisa Romy ketua umum yang paling muda Dari partai yang bukan partai besar Bisa kemudian menggagakan seorang Mahfud MD Dan bisa-bisanya Pak Mahfud percaya Ke teori itu Gak masuk akal betul itu Ah sudah sudah gak usah diperpanjang Ya sudah Ya kan Mahfud gak boleh Kalah dan gak boleh salah Nah itulah Makanya tetap muncul kalimat itu Tapi saya berani di crosscheck disini Di hadapan Al-Quran Kalau gak Pak Mahfud yang salah Bukan saya Ya pertama Apa yang disampaikan oleh Haji Denny itu Saya tidak tahu bersumber dari siapa di P3 Karena dia mengatakan kader utama Dia sebut begitu Apalagi dia langsung menyetir Pak Arso Sani Yang pasti bukan Yang pasti bahwa KIB berdiri 12 Mei 2022 Dan Itu adalah titik dimana Pak Arso memang kemudian mencoba menggeser P3 ke arah netral Saya sudah beberapa kali di media menyampaikan bahwa Sejak Pak Arso terpilih Desember 2020 di Makassar Sampai dengan KIB terbentuk Mei 2022 Memang ada upaya penganisan yang dilakukan pada waktu itu Oleh? Oleh P3 Oleh Pak Arso? Karena waktu itu Pak Arso kemudian juga mengajak Apa namanya KNGF Menjadi konsultan kita Dan KNGF itu di banyak tempat Di bedah-bedah politik Atau Bedah-bedah Dapil Kita kan 80 Dapil kita kelilingin di bedah semua potensi dan Apa namanya Masalah-masalah yang ada Di situ Tidak satu kali KNGF itu menyatakan Hanya dengan bersama Anis P3 akan lolos tahun 2024 Tidak satu kali atau? Tidak satu kali Berkali-kali Karena kan bedah Dapilnya berkali-kali Tidak sekalipun sama berkali-kali itu bedanya? Tidak hanya sekali maksud saya Tidak hanya satu kali Kalau tidak sekali itu Berarti belum pernah mengucap Tidak satu kali Tidak hanya satu kali Berkali-kali Berkali-kali Saya agak suka tergejut Pak P3 hanya selamat kalau 2024 mendukung Anis Artinya kalau mendukung selain Anis pasti gak selamat Jadi memang ada upaya itu Bahkan bulan Februari 2022 Saya masih mendampingi Mas Anis Ngisi acara P3 di Harlah P3 di Jogja Karena saya kebetulan waktu itu ada di Jogja Dan Mas Anis masih gubernur Di hari libur kita datang Masih banyak dokumentasi jejak digitalnya juga Karena memang waktu itu Arah partai itu memang merapat ke situ Ya tentu arah ini semuanya adalah Sepersetuan ketua umum Tidak mungkin kita kemudian tidak Sepersetuan beliau gitu Tetapi kita hanya kemudian terkejut Jujur saja Di partai itu Karena kemudian di bulan Mei Hanya beberapa hari setelah lebaran Tiba-tiba berlahir KIB Yang kemudian menggeser P3 ke titik netral Tidak ke Ganjar Tidak ke Anis Tidak ke siapapun Tetapi ke titik netral Nanti saya tanya Pak Ini KIB ini mau dibawa kemana Senyum aja Pak Arsa waktu itu Ya nanti kita lihatlah Daripada kita Sulit menerka ini Waktu itu kan yang muncul adalah Antara Bu Mega dengan Pak Jokowi Kemungkinan berbeda Daripada ini kita susah menebak Dan salah ikut Lebih baik di tengah Lebih baik di tengah Karena Bu Mega pada waktu itu Di tengah Rai Masih tetap mendukung Mbak Puan Iya Kira-kira begitu Sehingga lebih baik kita berada di tengah Pak Jokowi Ganjar Pak Jokowi Ganjar Lebih baik kan kita sama Erlangga aja Rom Terus wakilnya siapa Pak Ya nanti kita lihat aja ke depan Gitu Itu itu Waktu itu muncul Sehingga saya selalu katakan Di Total Politik Juga saya sampaikan Ini kan KIB ini Satu bantal dua mimpi Satu bantal dua mimpi Antara Pak Jokowi Yang disitu adalah Seorang pemain politik Yang berada Di atas Tiga ketua umum partai Yang mendeklarasikan KIB itu Dengan kemudian Para ketua umum partai ini Terutama dengan Pak Erlangga tentu Karena Pak Erlangga memiliki amanat dari Munas Untuk menjadi capres Gitu Nah ini yang saya kira kemudian Menjadikan Saya bertanya juga dengan Paragraf kedua tadi Nyatanya Pak Arso sudah berada di titik netral Perubahan kemarin itu terjadi Pada saat Pak Arso sudah tidak lagi anis Sebenarnya Berbulan-bulan setelah itu Kan baru September Bahkan saat pendaftaran Ke KPU sendiri Masih Pak Arso Masih Pak Arso Iya Dan baru bulan September kan Perubahan ke Pak Mardiono Setelah urusan Amplok Jai Rekan-rekan ingat Jadi Bukan karena persoalan anisisasi tadi Artinya Kan waktu dan fakta menjawab Tapi betul nggak Pak Arso itu Empat kali bertemu Mas Anis Saya tidak tahu bilangannya Tetapi bahwa Pak Arso bertemu dengan Anis ya Itu betul Tetapi saya tidak tahu bilangannya Berapa kalinya saya tidak tahu Kasih dulu pesan-pesan untuk elit politik Yang kira-kira Tujuh lah tadi peranan loh Kalau seandainya mendapatkan arahan lurah Apa yang harus mereka lakukan kian-kiannya gitu Apa yang sudah di beliau sampaikan secara terbuka Pertama Ojo ke susu Jangan terburu-buru Jangan menjadikan momentum hari ini Sebagai penilaian akhir Jangan-jangan ini baru awal permainan Satu Yang kedua Jangan kagetan Nah gitu Oh Jokowi begini Jangan Gitu loh Karena akibat dari kita Tidak terburu-buru menilai Kan kita ini nggak kaget Gitu Kalau kita sudah langsung menjudge Pasti Langsung kaget Jadi nggak kaget lagi Oh ada yang itu yang jatuh Biasa Biasa dalam pertanyaan politik Korban itu biasa Ada film Prof Judulnya The Casualties of War Jadi emang ini korban perang Vietnam Sama Amerika dulu Dia cuma ngeliat gini Oh ada yang jatuh Saya juga nggak pernah Perintah kalian ikutin Ojo ke susu Ojo kagetan Yang ketiga Ojo kumunan Jangan kambang heran Ya memang begitulah Pak Jokowi dalam melakukan Langkah politiknya selama ini Dan membuat beliau hari ini Memiliki approval rating Yang tertinggi dalam sejarah Gitu Karena ketika Beliau dihajar sama elit Ya dalam beberapa aspek Begitu Beliau langsung merapat ke grassroots Tetapi kalau melakukan sesuatu Yang dibenci grassroots Ya elitnya harus Dibaik-baikin Ilmu politik kan Cuma begitu aja Dan beliau memainkan Orkestrasi itu Dengan canggih Jadi memang Ini keren Pemain ya Cuma kalau Kalau butuh Pelengkap teori aja Tapi bisa nggak butuh Karena teman-teman pemain ini Sebetulnya sudah Nggak sensitif lagi Ada yang bilang kan Kenapa nggak putra sulungnya Pak Jokowi Kakak sulungnya Mas Gibran Pak Eri Thohir gitu misalnya Lah kan sudah Kalau itu sudah didorong Melalui PAN Maksudku Kan apakah nggak cukup Pak Eri itu Dianggap representator Dari Presiden Jokowi Karena pada sisi yang lain Kalau Pak Eri Pak Erlangga Merasa secara politik Lebih berah Kalau katakanlah Biaya untuk Maju Pilpres Itu sekian triliun Di situ Pak Eri Memiliki kesanggupan Untuk membiayai Karena memang Seorang pengusaha Yang memiliki Kecukupan logistik 86 kursi Golkar Ini berapa triliun nilainya Wajar dong Kalau kemudian Ada penolakan seperti itu Kabarnya Kira-kira begitu Tapi kalau kemudian Mas Gibran Ada nggak kalimat itu Kira-kira keluar Kalau Pak Eri mungkin Kira-kira begitu Jadi ini menjadi Kiai Ma'ruf Aminnya Ketika kemudian Nggak artinya Dia menjadi Apa ya Ketika kita waktu itu Berunding Kan semua Paling tidak Waktu itu ada Caimin yang juga Sudah pasang billboard Saya pasang billboard Kan begitu kan Udahlah Nggak yang pasang-pasang billboard Yang nggak pernah dihitung Orang sama sekali Semua orang bisa terima Solidarity maker Karena nggak ada yang Merasa terganggu Harga dirinya Ketika kemudian Erik didorong oleh Pak Zul Oleh Partai Amanat Nasional Kemudian Pak Erlangga Juga diamanatkan Partainya untuk maju Secara size Pan dengan Golkar Ini juga Lebih besar Golkar Terus kemudian Ini yang dimenangkan Karena endorsement Presiden Kan Pak Jokowi Berkali-kali Itu keputusan Partai politik Dimakan beneran Gimana Jadi gini mas Memajukan Erik Thohir itu Bagi Pak Jokowi Adalah keputusan Yang belum tentu Bisa dianggap Adil oleh semuanya Tapi memajukan Gibran Mungkin itu Lebih adil Daripada Memajukan Erik Thohir Kan saya selalu Katakan Saya soalnya Tidak bisa bahasa Batak Saya cuma ingat Peribahasa itu Tidak dikau Tidak diaku Lebih baik dimakan hantu Jadi hantunya ini Jadi Enggak Erik Thohir Enggak Erlangga Artinya Erik Thohir Yang dibawa oleh Pan gitu ya Tidak Erlangga Yang diajukan oleh Golkar Ya lebih baik Tidak dua-duanya Belum lagi terakhir RG kan Mendorong AHI dan Prabowo itu Adalah pasangan RG ini siapa? Rocky Gerung Paling memahami Geopolitik internasional Masih ada lagi nih Pak SBY Ini dorong Masa sih Enggak lah Lah enggak artinya Dorongan itu kan Kalaupun ada kan Ya disambar kan Gitu loh Jadi Ini saya kira Hal-hal yang kemudian Terlihat Oh ini Berada di tengah Dan Ya namanya juga Orang berharap Anak presiden turun Siapa tau Instrumen-instrumen negara Ada yang bisa Nyangkut-nyangkut Sedikit-sedikit Jadi apa kemungkinan terburuk Kalau Gibran jadi Cowapres Terburuk buat siapa? Terbaik kali mana Bahwa di Indonesia memang Permisif sekali Terhadap politik uang Dan angka Dari survei pertama Saya ikutin soal Manipolitik Budaya survei mulai muncul Tahun 2004 Sampai hari ini Makin parah bos Makin permisif maksudnya Masyarakat itu Makin bisa menerima Makin bisa menerima Itu menerima aja Tapi belum tentu Seberapa nyambung Dalam berbagai riset 33% efektivitasnya Gede dong Jadi kalau Mau dapet 100 ribu suara Ini sekaligus rumus Kepada teman-teman Yang masih caleg Jadi kalau mau dapet 100 ribu suara Buang 300 ribu amplop Kira-kira begitu Jadi kalau mau dapet 50 ribu Buang 150 ribu amplop Ini Proven Karena saya memimpin partai Juga mendapat pengalaman Perlawanan-perlawanan Yang serupa Dan banyak Kekuatan-kekuatan ideologis Yang partai yang saya pimpin Ini dikalahkan dengan itu Tapi ingat Rumusnya itu Jadi pastikan Jangan sampai pulang koloran Gara-gara Salah keluar amplop Di Vio kan Anda marah-marah Mas saya ngomong ini kan Dulu kan Ini udah pelaku Gue pernah ngomongin ini juga Saya berhadapan dengan pelaku Karena kita ini kan Termasuk partai itu AFA Jadi berhadapan Kalahnya itu dengan Yang begitu-begitu Jadi Saya itu Menjelang pemilu 2019 Itu disurvey Tiga besar Di dapil saya Saya itu satu daerah Pemilu sama Mas Ganjar Tapi Mas Ganjar Waktu itu kan sudah gubernur Tiga besar Gara-gara apa Sebagai Ketua Komisi Pertanian Waktu itu Banyak program Kehutanan Kelautan Yang di Antar kedapil Kita dapat penghargaan Dari PWI Jawa Tengah Anggota DPR Paling aspiratif Mantap Waktu itu Nah saking Tingginya aspirasi itu Maka kemudian Dinobatkan Dan kemudian Potret survei Setahun Sampai enam bulan Sebelum pemilu Itu masih tiga besar Kenyataannya Pada waktu pemilu Nomor enam Kursi terakhir Satu di atas terakhir Satu di atas terakhir Itu pun sudah naik Dulu waktu 2009 Saya masih rongking Tujuh Naik satu kursi Tapi moral ceritanya Bukan itu Moral ceritanya Bahwa Aspirasi yang kita lakukan Sebagai anggota DPR Yang bekerja secara benar Menyalurkan kepada rakyat Itu ternyata Kalah dengan Amplopan tadi Amplopan ini yang benar Aspirasi yang benar Amplopan ini Bukan benar Dalam konteks Benar dan salah Tapi dalam konteks Menang dan salah Jadi Amplopan ini yang memenangkan Belum tentu benar Tapi itulah yang memenangkan Realitasnya hari ini Jangan-jangan Formula Bansos Itu juga Akhirnya Baliknya ke BLT lagi Nah besok Mulai September Mulai digulirkan Itu untuk rumah tangga miskin Berapa puluh juta Begitu Dan itu akan Menjadi Bansos terbesar Dalam sejarah Dan itu akan Menguatkan posisi Tawar presiden Sebagai Mega influencer tadi Begitu Jadi arah Dukungan presiden kemana Ini masih menjadi Sangat penting Karena Di bawah Kepresidenan beliau ini Adalah Sebuah Bansos terbesar Dalam sejarah Untuk 21 juta Rumah tangga miskin Kita bikin Bansos Angkanya naik tuh Angkanya naik tuh Angkanya Tahun ini 470T Tahun Depok tuh 540T Ya itu dia makanya Jadi ini yang terbesar Ya itu dia Makanya ini Ini kan yang terbesar Sehingga rakyat di bawah Yang 49% tadi Hanya melihat Wah itu Pak Jokowi presiden Itu Paling top pokoknya BLT nya Atau Apa dana yang kami terima Sebagai transfer Negara Itu kan negara Yang ngasih Artinya 49% Orang yang tidak bisa Mengerti apa Dan siapa Visi dan misi Ini orang 12% Ini orang 12% Yang bawah ini Tahunya negara ini Siapa sih Pak Jokowi presiden NT pun kadang-kadang Hampir masuk ke 14 Jadi 12 Ayo dir Amang kefatonahan Negara ini Personifikasinya siapa Kan negara ini Personifikasinya siapa Dan Oh Arah Pak Jokowi disitu Nanti akan Mega influencer Pokoknya Jango lah Presiden kita ini Jango Sebagai pemain politik Top lah Gitu Jangan Orang miskin 49% Gue pun Kaki lu kadang-kadang Masuk situ Satu kaki kawan Satu kaki kawan Tolong Bantu dulu Subsidi Memang kan Kita sendiri kan Gak mampu Berabstraksi Memahami Apa itu negara Gak tahu Gak tahu Lihat Konkret Kehadiran Sekarang ya Kalau ada orang Yang mengabsen Sebenarnya Kalau Setnek itu Mau membuka data 10 tahun Pak SBY Dengan 10 tahun Pak Jokowi Hampir tahun 24 ini Dihitung Berapa perjalanan presiden Bandingkan titiknya Bandingkan kabupaten kotanya Pasti Pak Jokowi Berlipat-lipat Dan lihat sampai hari ini Orang berebut Berfoto dengan Pak Jokowi Masih jauh lebih banyak Daripada minta foto Dengan ketua umum partai politik Manapun Valid ya Dengan bakal Calon presiden Manapun Bakal calon Bakal presiden Manapun Artinya Memang Pak Jokowi ini Masih sangat dicintai Terlepas NT benci Atau NT Menghormati Itu urusan lain Itu urusan elit Apalagi Kalau NT Masuk ke Gerbang 49% Ini Penerima Bansu I love you Pak Jokowi I love you full I love you full Pak Jokowi Bukan hanya I love you itu Jadi mega Influensinya Pak Jokowi Itu ada disini Hal-hal Kayak gini ya Mega Influensinya Pak Jokowi Ada di Apa Sikap politik Penampilan Karakter Yang merupakan Identifikasi bahagian Dari 49% Ditambah dengan Tadi itu Aksi nyata BLT Konkret RTM Rumah tangga miskin Yang sekian puluh juta Sekian ratus triliun Ini aduh Gak ketulungan baiknya Ini Gitu Sebahagian diri saya Saya menyatakan yakin Sebahagian diri saya Menyatakan tidak yakin Seberapa bagian Karena kalau besok itu terjadi Gak seberapa bagian Yang persen 50-50 lah Berarti Yang pendu belum tentu yakin Karena begini Tanda-tanda kehadiran Pak Jokowi Di tempat Pak Prabowo ada Tanda-tanda Pak Jokowi Masih bersama Ganjar Juga ada Pertama Dari semua forradernya Arti forradernya kan dibagi nih Ada yang ke Projoy itu ke Pak Prabowo Samawi ke Pak Prabowo Ada lagi relawan yang ke Mana Ganjar Begitu di satu sisi Di sisi lain Kita juga tahu persis Bahwa peristiwa yang Paling menentukan dalam Sejarah perjalanan politik Mas Ganjar Yaitu deklarasi oleh PDI Perjuangan Disitu ada Pak Jokowi Yang tidak bisa diabeikan Karena Pak Jokowi Menyiapkan Ganjar Supaya dipilih Bumega itu 6 bulan melakukan Pengkondisian Sehingga ini bukan sesuatu Yang tiba-tiba Begitu saja Dan kenyataan Bahwa Pak Jokowi Berhutang dalam setidaknya 7 jabatan publik Kepada PDI Perjuangan Beliau dan keluarganya 2 kali periode Menjadi wali kota 1 periode Menjadi gubernur 2 periode Menjadi presiden 2 periode Menjadi wali kota Untuk Mas Gibran Dan Mas Bobi 7 jabatan publik Yang disitu beliau Berhutang kepada PDI Perjuangan Artinya itulah Kendaraan yang beliau gunakan Sehingga logika politik saya Yang tadi saya katakan Sebahagian saya menolak itu Pak Jokowi sudah kesana Itu karena Secara politik Norma Fatsun Dan pertimbangan Politik apapun Dalam konteks Etika Tidak sepantasnya Pak Jokowi Kemudian tidak bersama Dengan partainya Begitu Tetapi Sebagai insan politik Yang Dimana Kemenangan itu Menjadi tujuan Beliau kan Seperti yang saya selalu katakan Di banyak kesempatan Adalah orang yang Paling resourceful Memiliki sumber informasi Yang hampir bertubi-tubi Setiap hari Termasuk segala macam Bentuk survei Sehingga beliau bisa Mengambil keputusan itu Secara keakurat Karena ternyata Wah Nama Gibran ini Meskipun oleh para intelektual Pendukung berat beliau Seperti Buted Kartarjasa Kemudian Gunawan Muhammad Ikrar Nusa Bhakti Itu Begitu keras Direaksi Tetapi Sarjana S1, S2, S3 Di Indonesia Itu hanya 12,3% Jadi kalau kita semua Yang S1, S1 S2, S3 Itu Tidak milih Itu tetap aja Masih ada 87% Yang akan milih Dan 49% Pemilih kita itu Tidak lulus SD Dan politisian itu Goes where the voters are Itulah salah satu jenis Politisi Saya tidak mengatakan Semua politisi Salah satu jenis politisi Salah satu jenis politisi Salah satu jenis politisi Yang ditubir jurang Itu loh Ya karena apa Kalau ada yang masuk Gimana bro Jadi Jadi memang Kan sejarah itu Ditulis oleh para pemenang Jadi Politisi yang memenangkan Yang akan menulis sejarah Saya pernah mengatakan Ketika Pak Jokowi Tidak pernah kalah Selama lima kali bertarung Plus dua kali Mantu dan anaknya Maka Pak Jokowi sekarang Kebingungan Kalau dari sisi Kacamata dunia persilatan Ini berhadapan dengan siapa lagi Nah kan begitu Karena semua datuk Dari barat Dari timur Dari utara Dari selatan Dia semua sudah kalahkan Menang terus kan Nah sekarang Dia hadapi dirinya sendiri Jadi seperti Komik Lucky Luke gitu loh Lucky Luke ya Menembak lebih cepat Dari bayangannya sendiri Bang bang Lucky Luke Jadi Ini Pak Jokowi Sebagai kader Medik perjuangan Berhadapan dengan Pak Jokowi Sebagai bapaknya Gibran Menang siapa Jadi ini kayak drugs gitu mas ya Gosis nambah Gosis nambah Gak mau mengatakan drugs dong Itu lu yang ngomong Bukan itu kata Orang-orang yang Ini pengakuan kawan Ada Coki Coki Pardede On record itu Naik gitu Harus naik terus Biar dapet kebahagiaan Ini kalau udah Coba narkoba Kata si Coki nih Yang ngomong nih Kalau udah Gue baru ngerti Itu dari Dengan analoginya Coki Kalau udah coba narkoba Lu mabuk minuman Alkohol Yang paling mahal Sekalipun Kebahagiaannya Gak akan pernah sama Karena Apa nama Pintu kebahagiaan Yang lebih tinggi Ini udah terbuka Jadi gitu Analogi dia kayak gitu Ini lagi Oh iya Gue jadi ngerti nih Jadi dia merasa Oh ini bisa Ini Pak Jokowi Misalnya gini Mas ya Undang-undang yang dianggap Misalnya Agak berseberangan Dengan demokrasi Revisi nona KPK Protesnya Gila ada reformasi Di korupsi Lolos Ombudsman Ombudsman Cipta kerja Omnibus law Oh omnibus Omnibus Ombudsman Saking Lupanya Omnibus law Terus Apa lagi Kau hap kelarung Teks amnesti Jadi Mas Gibran Dan Mas Mubi Maju di puncak pandemi BBM naik Ketika pandemi Iya BBM naik Ketika pandemi Makanya saya bilang Saya Selalu mengatakan Saya itu hormat Kepada Political skillnya Pak Jokowi Dahsyat Dan Saya kira harus kita akui lah Memang betul-betul Seorang politisi hebat Ini lebih canggih lagi Analogi Mas Romi ini Daripada Mister Q punya Apa Mister Q bilang Catur si Multan ini Mas Dia mencatur si Multan Dia melawan banyak orang Satu orang kayak Grandmaster Utut Adianto Satu dia lawan Banyak orang Yang paling berat dia lawan Itu namanya Judith Polgar Katanya Seorang Grandmaster Perempuan Itu Itu pesaing yang paling Ini Tough Dia berat Kalau Karpov 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 Ini dia bisa Kalau Mas Romi Tadi enggak Ini kayak dosis aja Betul Dia adrenalin ya Adrenalin Adrenalin Dia exercise terus gitu ya Tapi kan gini loh Orang yang Belum pernah punya record kalah Itu kan dia selalu ukur Bahwa Langkah berikutnya adalah Langkah kemenangan berikutnya Dengan ukuran tadi Mungkin isi ransel Stick or carrot yang dia punya Valuasi yang dia punya Itu dia memungkinkan dia Untuk investasi Resiko yang lebih tinggi Tapi gini Mas Ini kalau kayak kita main PS itu Dit Kalau kita ambil game yang beginner Atau Medium gitu Dan kita tahu pasti menang Itu udah enggak seru lagi Mending kalah Tapi advance gitu ya Jadi ini begini Seperti perjalanan Musashi Miyamoto Di dalam novel itu Dia kan di satu Proses pencarian diri Pernah menjadi Ronin Dan kemudian artinya Anulah Apa namanya Samuraita bertuan Samuraita bertuan Disitu dia sampai pada titik Yang saya Tidak akan menyesali Apa yang telah saya lakukan Sampai kemudian Se Jumlah peristiwa Kemudian Mengubah dia pada tingkat Yang lebih tinggi lagi Saya tidak akan Melakukan Apa yang akan Saya sesali Wah gitu Jadi Ini masalahnya To be or not to be Harus menang Begitu Karenanya Kalau kita lihat Ekses yang sekarang Dilakukan oleh Pak Jokowi Itu justru Berhadapan dengan orang-orang Terdekatnya semua Satu Kita sebut saja Eko Sulistio Yang dulu adalah Ketua KPU di Solo Kemudian menjadi Staff khusus gubernur Ketika beliau menjadi Gubernur DKI Menjadi deputi Kepala Staff Kepresidenan Selama periode pertama Pak Jokowi Ketika Mas Gibran Diturunkan ke Solo Beliau kemudian Juga diperintahkan Untuk mendampingi Setelah selesai Sekarang kembali Menjadi komisaris PLN Sekarang menjadi Deputi Tim pemenangan Nasional Ketuanya Arsad Rashid Ketuanya Arsad Rashid Yang juga Adalah orang yang Di endorse presiden Untuk menjadi Ketua Kadin Mengalahkan Anaknya Pak Adorizal Bakri Pak Anindia Ini orang-orangnya Jokowi Ini orang-orangnya Jokowi Kurang apa lagi Sebut Jokowi Dan Andigani Nah kemudian Ya orang-orang yang Meramaikan dunia Apa Dunia Maya Misalnya ada Dengi Sirgar Ada Jopre Ada Ya sebut saja lah Eko Kuntani Dan seterusnya Itu kan orang-orang yang Semula berada di barisan Utama Pak Jokowi Tapi sekarang kemudian Diletakkan pada sisi yang Berseberangan Atau kemudian Dengan Diberi kebebasan Untuk memilih siapa Dan tentu kebebasan Yang rasional Bagi mereka Ya melanjutkan dong Karena Pak Jokowi Dari PDI Perjuangan Terus kemudian Dipikir mereka Karena Pak Jokowi Sendiri yang mengendorse Ganjar Ya pasti kesini Begitu Ternyata tidak Nah sekarang Pak Jokowi Dengan sadar Berhadapan kan itu kan Meskipun beliau Menyatakan netral Tapi hari ini Banyak sekali orang Mengirimi saya Mem Antara saya dengan Cak Imin yang lagi ketawa itu Dikasih judul Kamu percaya gak Gitu Jadi Yang Atau gini mas Kemarin kita kan Mengkumpulkan tiga orang itu Foto itu Itu epic gitu Karena sudah Beberapa tahun yang diberedar terus Dengan aneka Aneka caption gitu Itu nanti perlu ditampilkan Ya boleh Nanti kirimin gue ya Atau yang paling baru Gak bahaya tak Itu yang terbaru ya Itu ditantumi disitu Kan judulnya Jokowi Netral Begitu Nah disitu Cak Imin kan menanyakan Ke saya di meme itu ya Percaya tak Enggak Begitu Jadi Saya cuma ingin mengatakan Itu kan nuansa-nuansa Keadilan yang terusik Dan Saya kira ini Pertarungan Yang Tingkat paling lanjut Dari sejarah perjalanan politik Pak Jokowi Yaitu berhadapan dengan Orang-orang yang Selama ini Membersamai Nah itu yang dahsyat itu Dahsyat betul itu Ini pertarungan bener-bener Kalau dari sisi kacamata Dunia persilatan Ini Unik dan asik Begitu Ini belum ada game-nya sebelumnya Mas? Belum Belum ada Belum pernah ya? Belum ada Dalam sejarah politik kita Belum ada Se ekstrim ini Orang dalam yang Belum ada Yang saya ikuti Sampai hari ini Belum ada Karena Pak Harto Katakanlah misalnya Penguasa terlama kita Presiden terlama kita Itu sampai Dengan akhir hayatnya Orang-orang yang Bersamanya Yang kemudian juga Tetap menjadi Orang-orang yang bersamanya Gitu Tidak ada yang kemudian Kayak Bung Karno juga sama ya? Ya sama lah Iya kan? Orang yang bersama Forever Loyalist Dan ada pun Kalau orang yang berseberangan Misalnya Kayak dulu pernah Saru Edy Kemudian akhirnya Berseberangan Tetap ujungnya Diopendi juga Dapat jabatan Dapat ini Ya kan? Alisa Dikin Jadi Memang menarik Jadi Saya mengamati Ini perlu menjadi Tesis Bahkan mungkin Disertasi Psikologi Politik Apa namanya Tipikal Pak Jokowi Seperti ini Tapi menarik Kalau membandingkan Tadi ya Dengan Pak Harto Pak Harto kan juga Tetap mengopendi Orang-orang yang Berseberangan dengan dia Misalnya banyak yang mengatakan Bahwa ya bisnisnya Keluarga Bung Karno gitu Pak Tovi Mungkin Mas Guru Segala macam Itu banyak diberikan konsesi Misalnya Oleh Pak Benny Dari sejin Pak Harto At least tidak di Kerangnya Tidak ditutup Tidak dipersona non grata Secara bisnis Begitupun Alisa Dikin Pak Nasution yang udah segitu Berseberangannya Di ujung jalan 1997 Dapat General Bintang 5 Tetap diopendi gitu Sampai ujungnya Apakah ini juga Bagaimana Cara Pak Jokowi Mengopendi Quote-unquote tadi Lawan-lawan politik Yang mungkin dulu Pernah dekat Dan bersama-samanya beliau Karena sampai sekarang Kita belum lihat Ada tanda-tanda Misalnya Pembersihan kabinet Dari orang-orang yang berseberang Oh itu tidak asik Oh Oh gak asik dong Lu kalau misalnya menang Dengan membersihkan semua lawan lu Ya wajar Lu instrumen negara Lu pakai semua Apa semuanya Wamendes sudah turun Ketahuan Itu kan videonya Begitu Ya wajar lu Maka masyarakat kemudian Akan dengan mudah Melakukan Eskalasi Semangat Perlawanan Itu yang tidak akan Dilakukan oleh Pak Jokowi Makanya Pak Jokowi Tidak akan membersihkan itu Tidak akan Keyakinan saya Tidak akan Kalau saya jadi pemain disitu Menjadi Pak Jokowi Tidak akan Tiba-tiba kemudian Misalnya saya berhentikan Pak Budi Gunawan Sebagai kepala bin Semua menteri-menteri Dari PDI Berjuangan Semua menteri-menteri Dari P3 misalnya Dibersihkan Oh Langsung Sentimen publik Memang Nah itu Dan itu gak asik Kalau menang gak asik Apa hebatnya Apa hebatnya Emang lu ada perhatian dulu Dosis ini Ini adrenalin rush Ini hal yang Kita gak paham ini Ini pelajaran pemain nih Emang Orang-orang Prasejahtera Gak ngerti Gimana Enaknya naik Ini mental game Betul-betul Betul-betul Oh iya ya Bener-bener Gue ngerti sih Iya kan Loh Ingat gak Saya gak tau Mainan anak sekarang ya Dulu zaman saya itu Ada Mortal Kombat Finish him Itu kan Brutality Itu kan Pertama lawannya kan Beda-beda terus kan Ketika semua udah di kalahkan kan Diri kita sendiri terakhir muncul kan Oh iya Iya kan Oh iya Ini gak ngerti genjet-genjet Gak ngerti dia genjet-genjet Pakai siapa Mas Liu Kang Goro 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 atau Makro Liu Kang Oh Liu Kang yang bosnya Jadi kan terakhir Liu Kang Law Liu Kang gitu Oh iya gitu ya Kalau kita udah menang semua Akan lawan diri kita Samsung Samsung itu Samsung Yang kemudian jadi Liu Kang lagi Iya 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 kan Brutality Paham ya Animality Babality Iya Tapi lo kok main Sega Ngapain sih Gue bisa permainan itu Ya salah Iya kenapa salah Lo kan tua Iya Itu di dingdong Lo main dulu Kita kan gamer Lo harusnya main judi Mickey Mouse Kita kan mulai Dan Kikong sampai dengan ini Berarti Street Fighter main juga Oh main juga Street Fighter Sonic the Cat Tekken Sama Mario Bros kita gak main Oh iya ya Jadi Pak Jokowi Dari segi dosis Dan permainan Dia gak akan mungkin menyingkirkan lawanan politiknya Tetap di Ada dalam kekuasaan Apa serunya Saya membacanya Saya membacanya secara sederhana Yang dilempar sebagai strategi pemenangan Itu hal-hal yang sifatnya slapstick Seperti misalnya Prabowo Gemoy Gemoy atau Gemoy Saya gak ngerti bacanya bagaimana itu Hal-hal yang tidak ada urusannya sama visi dan misi Hal-hal yang digandrungi Mohon maaf Kalangan intelektual menengah ke bawah Yang lucu ya Begitu yang Apa asik ya Gitu Dicemohoh dihina di fitnah Senyumin aja Begitu Jadi Hal-hal yang Tidak 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 Ranah intelektual Ada temen gue Mas lulusan Stanford Bisnis Bilang gue milih Pak ini Karena dia suka kucing Ya udah ngomong debat-debat Soal capres Program visi-visi Ujungnya milih karena kucing Jadi Itu ya Orang S2 Mas di Stanford Saya mendapat informasi salah satu kandidat ini menggunakan strategi pemenangan yang konsultannya dibawa kemari yaitu konsultan pemenangan bombong Marcos Gitu Jadi Siapa yang pake mas? Hah? Yang pake siapa? Ya nanti dilihat aja polanya Jadi yang akan disampaikan adalah hal-hal yang sifatnya slapstick Yang ringan-ringan Yang enteng-enteng Yang riang jenaka Gak ada hubungannya sama kualitas kepemimpinan Terus kemudian Pendetrasinya lewat TikTok Selama ini kan kalau kita lihat Mas Ganjar Itu kan penguasa TikTok Penguasa udara Penguasa digital Enggak Sehari kemarin kan viral sudah Virol Virol N-O Sudah viral itu yang timnya Mas Ganjar merasa kalah di Apa? Di udara Di udara Ada Mas Joprai Oh Harap digerakkan pasukan komen Orang likes ya Jadi kalau saya Melihat itu artinya memang serangan ini masif Serangan ini masif Karena saya keliling itu Di perdalaman-perdalaman Jawa Tengah Di bagian tengah Begitu ya Di pegunungan-pegunungan itu Yang saya lihat memang Billboard Prabowo Gibran Dan itu tidak muncul lama Munculnya kan baru-baru saja Berarti memang ada satu Pengorganisasian yang sistematik Untuk menyiapkan itu dalam waktu singkat Siapa yang mampu untuk itu mas? Tanyakan saja kepada masyarakat Apa organisasi di Republik ini Yang mampu menghadirkan Segala sesuatu secara singkat Partai Surut tanya masyarakat Partai Kan rakyat yang memilih Rakyat yang berdaul Partai mampu gak? Partai politik gak mampu Apa sebabnya? Karena udah kerjaannya bangun Partai yang kerumpu Beda-beda kan Munculnya ukuran billboardnya aja Beda-beda Bambunya yang satu agak miring-miring Ini seragam bos Seragam Gotong royong mas Gotong royong patungan Gotong royong dari organisasi yang sama Mas tapi gini nih Tadi kembali lagi Bahaya banget Gak bahaya tah Gak bahaya tah Mas Romy ini garis nih Beliau udah pernah disini bos Kita nih masih jauh dari garis kan Jadi keberanian udah serta-rata Kita hargai itu Korea 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 Korea